Hai Smart Viewers, gue Nadia dan gue Fira Selama 30 menit kedepan kita berdua akan memberikan informasi seputar dunia entertainment dari dalam dan juga luar negeri yang pastinya fakta and no go see, dimana kelompokan di zoom in, ngezoom abis That's right, nah Nadia sekarang kita lagi ada dimana nih? Kita lagi ada di pintu 1 Senayan, tepatnya di lapangan Baseball Salah, tepatnya di tengah-tengah cowok ganteng Fira udah siap banget nih kayaknya Langsung setengah jam-setengah jam kedepan nih kita bakal ngeliatin nih ada sparring di belakang kita Baseball ya Dan kita bakal ngeliat-ngeliat, kita bakal nonton, tapi gue mau buatin berita dulu nih Yang pertama berita dari siapa? Ada 4 keseruan moment spesial di Billboard Music Awards 2016 Ada apa aja itu? Ada siapa aja, ada Ariana Grande, ada juga Rihanna dan lain-lainnya Acara musik tahunan Billboard Music Awards baru saja selesai diselenggarakan di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat Pada 22 Mei 2016 waktu setempat The Weeknd dan Adele menjadi 2 nama yang paling banyak membawa pulang Piala World Smart Viewers The Weeknd menang dalam ke-8 kategori, sedangkan Adele 5 kategori Selain kemenangan mereka, ada 4 momen spesial yang gak boleh Smart Viewers lewatkan nih Meskipun gak hadir karena harus menjalani tour dunia, Adele sukses mencuri perhatian dalam Billboard Music Awards 2016 Gak cuma karena kemenangannya, tapi juga karena ia merilis video klip Send My Love to Your New Lover di acara ini loh Datang dengan dress birunya, Ariana Grande tersandung dan nyaris jatuh di pink carpet saat akan dibawancarai Untungnya, Ariana berhasil menyimbangkan diri dan langsung sigap berposes seperti model dan sangat tampak percaya diri Gak cuma penampilan Rihanna di pink carpet yang dianggap keren, tapi juga ketika ia tampil di atas panggung Wanita yang akrab di sapa Riri ini membawakan lagu barunya, Love on the Brain yang bergenre soul Menggunakan trusan seperti blazer dengan aksen bulu di bagian pundak, Riri tampil sangat anggun Penampilannya semakin terlihat keren karena gak ada atraksi berlebihan di atas panggung Smart Viewers Ketika diumumkan sebagai pemenang top hot 100 artist, The Weeknd mengatakan bahwa ia mempersembahkan piala itu Untuk musisi legendaris Prince yang meninggal pada 21 April 2016 lalu Pada American Music World 2015, 22 November tahun lalu Prince menyerahkan penghargaan Untuk pelantung lagu In The Night ini untuk kategori best soul R&B album Itu adalah pengalaman yang gak bisa The Weeknd lupakan Meskipun ia gak terlalu mengenalnya, namun Prince adalah inspirasinya dalam bermusik Well smart viewers, emang setiap tahunnya Billboard Music World gak pernah berhenti membuka kita semua ya? Selamat menikmati